Wanda Allah, lada al-muruh, lada al-muruh, lada al-muruh, didukung oleh Maktur Travel Umroh dan Haji Pemirsa informasi pelaksanaan ibadah haji berikut ini didukung oleh Biro Perjalanan Haji dan Umroh Maktur Salah satu kesempatan yang tak boleh dilewatkan saat berada di Madinah Arab Saudi adalah berziarah keraudoh atau taman surga Jemaah calon haji laki-laki Maktur sangat bersyukur dapat sholat sunah, berdoa dan bersalawat di taman surga meski kondisi penuh Jemaah laki-laki dari Maktur bersama pembimbing ibadah haji Benujur Raudoh yang posisinya berada di area dalam Masjid Nabawi Pembimbing ibadah menuntun jemaah masuk ke taman surga dengan akses tasreh atau surat izin secara kolektif yang sudah diurus pihak Maktur Dengan tertib jemaah masuk ke dalam Raudoh untuk menunaikan sholat sunah dan diikuti doa secara khusyuk Jemaah Maktur benar-benar memanfaatkan waktu berada di dalam Raudoh meski hanya sekitar 10 menit Raudoh adalah suatu tempat yang berada di antara makam Nabi Muhammad SAW dan Mimbar, tempat beliau melakukan khutbah Pemirsa berziarah ke Raudoh atau taman surga adalah saat yang dinanti jemaah ketika berada di Madinah Dan untuk lebih jelasnya kita langsung terhubung dengan rekan kami Andromeda Merkur yang akan mengabarkan kondisi terkini di Madinah Arab Saudi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Andromeda Merkur silahkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Andromeda Merkur ini luar biasa memang kemarin jemaah di Raudoh Perjalanan Trefo Maktur mendapatkan kesempatan yang sangat luar biasa, kesempatan istimewa di mana kita bisa bersialah ke Raudoh atau taman surga Mimbar Rasulullah, posisi Mimbar Rasulullah dan juga dekat sekali dengan makam Rasulullah Sekarang tertib jemaah Maktur digampingi langsung oleh Ustadz Hafiz yang merupakan pemimpin ibadah haji dari Biru Travel Maktur Yang mengarahkan kami secara perlahan, step by step, langkah demi langkah dari hotel, dari penginapan menuju ke Raudoh Kami menggunakan akses yakni Tasreh, namanya Tasreh merupakan surat izin kerjasama dari Biru Travel dengan kantor urusan kerja di Madinah Sebenarnya ada dua cara pemirsa dan saya yakin bagi umat muslim yang pernah ke Madinah Semuanya sudah pasti hafal cara untuk menuju ke Raudoh ini Bukan hanya Tasreh yang secara kolektif atau berkelompok tapi juga menggunakan aplikasi musuh Ini sungguh kesempatan yang luar biasa karena dari pemimpin ibadah mengimbau kami untuk memanfaatkan waktu yang mungkin hanya sekitar 10-15 menit di dalam Raudoh Raudoh untuk berdoa, untuk curhat kepada sang ilahi, untuk mengeluarkan unat-unatnya, mau apa di Raudoh InsyaAllah ini merupakan tempat yang mustajab, InsyaAllah dicaba oleh Allah SWT Dan yang luar biasa, kami juga punya kesempatan untuk menaikkan sholat sunat ayatul majid, sholat taubat dan juga sholat hajat di dalam Raudoh Bukannya di Raudah Pemirsa, saat ini kami sudah berada di dalam area Masjid Ngabawi di Madinah Arab Saudi Memang kami datang lebih cepat, tadi datang tiba di masjid pada pukul 10 waktu Arab Saudi Padahal kumandang Azan Sur disini menunjukkan 12-20 waktu Arab Saudi Pertimbangannya apa? Karena ternyata di hari Jumat, hari yang penuh keberkan ini Jutaan umat muslim dari seluruh dunia mereka datang lebih awal untuk menempatkan staff paling depan di Masjid Ngabawi Ketika kami tadi tiba di Masjid Ngabawi, kami padahal memilih waktu lebih cepat 10-15 dari hotel menuju ke Ngabawi, jarak hotel Maktur ini memang sangat dekat sekali dengan Ngabawi Tetapi kami sudah melihat di dalam penuh jemaah dari berbagai penjuru dunia Sebelah saya ada dari Uzbekistan, ada juga dari Afrika, ada juga dari Irak Mereka semua sudah menempati staff sambil bersifir, sambil membaca surat Al-Ghafi Kemudian ada juga yang memandangkan doa lebih awal Tapi yang spesial juga ada kerjasama dari pihak Madinah dan juga Indonesia Sehingga meskipun hutbahnya nanti bahasa Arab, kita bisa ikut mendengarkan Karena ada translate dengan bahasa Indonesia Kita tinggal mengakses fitur radio, kita pilih nanti kanalnya 99FM Dan menggunakan headset, nanti translate-nya jelas terdengar Seperti inilah istimewan, sholat di Masjid Ngabawi, Madinah Arab Saudi Saya doakan Anjia Ebony, teman-teman di kabar haji Bisa kita sama-sama pergi ke Tanah Suci dan juga pemirsa di TV One Saya kembalikan ke Anjia Ebony Karena kita sesaat lagi akan mendengarkan upah Jumat, hari yang spesial Amin, ya robbal alamin, terima kasih Andro Beda atas doanya Dan laporannya langsung dari Masjid Ngabawi Didukung oleh Maktur Travel Umroh dan Haji